Sementara itu pemirsa, harga minyak di pasar Muara Beliti masih dijual dengan harga normal, yaitu Rp18.000 per kilogramnya. Namun jika dijual dengan harga Rp14.000 per kilogram, banyak pedagang yang mengeluh. Harga minyak goreng dan gula pasir di minimarket masih menjual dengan harga normal. Dikarenakan pemilik minimarket masih membeli dengan harga normal dan belum mendapatkan subsidi dari pemerintah. Pemilik minimarket, Congkuh menjelaskan, kami tidak mendapatkan subsidi, jadi masih menjual dengan harga normal, yaitu Rp18.000 per kilogram. Untuk harga subsidi Rp14.000 per kilogramnya, kami belum bisa menjual minyak goreng dengan harga Rp14.000, karena kami belum mendapatkan subsidi. Mungkin belum saja, nanti kalau kami mendapatkan subsidi, pasti kami akan menjual dengan harga pasaran subsidi, yaitu Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga gula pasir masih dalam keadaan normal, yaitu Rp13.000 per kilogramnya. Dan harga telur juga masih harga normal, yaitu Rp39.000 per karpetnya. Dan untuk saat ini, telur masih menurun dan belum mengalami kenaikan. Pemilik minimarket, Congkuh berharap kami mendapatkan minyak subsidi, agar kami dapat menjual minyak dengan pasaran Rp14.000. Dan pembeli juga tidak banyak mengelus saat menanyakan harga minyak, karena harga minyak sekarang sudah menurun untuk yang mendapatkan subsidi. Tergantung harganya kami tidak dapat subsidi, harga masih biasa Rp18.000. Kalau harga subsidi kan Rp14.000, kami tidak dapat, belum ada uang dapatnya, belum ada uang potongnya dari harga itu kan, masih ambil yang normal. Soalnya kami tidak dapat yang subsidi kan, kalau menurut subsidi kan Rp14.000 kan, kami tidak dapat, belum dapat. Kegek kalau dapat, kami jual harga subsidi itu. Untuk harga gulunya berapa? Rp13.000 per kilunya. Ada penurunan atau penaihan? Mantap-mantap, ya itulah. Biasa sih Rp12.500. Soalnya kan dari Rp12.500 ke Rp13.000 kan, bukan cak minyak, minyak kan dari Rp12.500 sampai Rp18.000. Telur biasa, sudah normal, sudah murah. Berapa? Rp39.000, Rp38.000. Rp38.000 sampai Rp39.000. Jualnya? Jualnya? Terkarpet ya? Iya. Randi Putra Pralingga, Silampari TV, melaporkan.